Intro Telefon mobil water cannon diterjunkan polda jatuh mengguna penyemprotan disinfektan Penyemprotan akan dilakukan di semua tempat Kabupaten Kudus Delapan water cannon dikerahkan untuk penyemprotan disinfektan di Kabupaten Kudus Hal ini disampaikan Kabupaten Kudus Jateng Irjen Paul Ahmad Lutfi saat menggelar apel kerjama TNI Polri dan Satgas COVID-19 di Simpang 7 Kudus Jumat pagi Water cannon akan berjalan 3 hari sekali di Kabupaten Kudus untuk melakukan penyemprotan disinfektan Harapannya untuk mencetarikan tempat serta mencegah terjadinya penelaran COVID-19 Plotting di seluruh wilayah Kudus dengan harapan itu nanti ikut mengawasi kegiatan-kegiatan masyarakat Untuk tak pulihkan kembali Kudus seperti tidak kalah Cukup ya? Tarjetnya apa? Tarjetnya COVID harus hilang Ada kecenderungan masyarakat tidak tercet profes karena memang selama ini operasi justisnya sudah tidak menerapkan sanksi Operasi justisnya kita galakkan pagi, siang, malam Diketahui dari data korona.jatengprof.go.id Kabupaten Kudus Menempati posisi pertama dalam kasus aktif COVID-19 Pertanggal 3 Juni 2021 di Jawa Tengah Dengan jumlah 1.398 kasus Tim Leputan melaporkan Pertanggal 3 Juni 2021 di Jawa Tengah